Semen Padang, melalui Yayasan Igasar Semen Padang memberikan reward kepada siswa dan siswi SMA Semen Padang yang berhasil meraih prestasi pada ajang lomba Internasional Youth Summit SI Computation di Malaysia beberapa waktu lalu. Di bawah bimbingan Gita Anggra ini, temesai siswa dan siswi SMA Semen Padang yang terdiri dari Faturahma Khaira Al-Yasani, Hervina Shafira, dan Zami Hariade berhasil meraih gold medal atau medali emas dan seluruh kategori mendapatkan juara harapan satu. Ketua Yayasan Igasar Semen Padang Abdul Hakim Lubis menyebutkan, prestasi ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan karena diantara para peserta hanya SMA Semen Padang yang berasal dari jenjang SMA. Sementara peserta lainnya berasal dari tingkat universitas dan politeknik. Ia berharap prestasi yang telah diraih ini agar terus ditingkatkan serta menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk meraih prestasi khususnya sekolah-sekolah di bawah Yayasan Igasar PT Semen Padang. Selain memberikan apresiasi kepada peserta Lomba International Youth Submit ISAI Competition, pihak Yayasan juga memberikan penghargaan kepada siswa dan siswi yang meraih juara umum pada semester lalu, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Diharapkan dengan diberikannya reward ini dapat lebih meningkatkan prestasi mereka di masa yang akan datang. Di sini mereka berlomba, mereka membuat inovasi. Kategori yang mereka ikuti adalah sesuai dengan, karena kita jadi sekolah, kategori edukasi. Alhamdulillah, siswa-siswi SMA Semen Padang, 4 orang tersebut dan guru pendampingnya, dapat memperoleh medali gold atau emas. Ini adalah peringkat tertinggi di ajang tersebut. Dan untuk seluruh kategori, siswa-siswi SMA Semen Padang ini memperoleh gelar juara harapan satu. Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan, karena di antara para peserta hanya mereka yang berasal dari SMA atau high school. Sementara lawan-lawannya banyak berasal dari universitas atau politeknik. Jadi pada kesempatan ini kami menerima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada siswa-siswi SMA Semen Padang yang setelah berhasil, dan juga kepada guru pendampingnya. Harapan kami mudah-mudahan prestasi ini dapat lebih ditingkatkan dan juga dapat menjadi motivasi bagi adik-adiknya generasi muda, supaya dapat lebih menampilkan inovasi-inovasinya, prestasi-perastasinya. Salah seorang orang tua, siswi pun sangat mengapresiasi pihak yayasan yang telah memberikan reward kepada para siswa dan siswi yang berprestasi. Hal ini dapat menjadi pemicu semangat bagi siswa yang lain, khususnya ke sekolah di bawah yayasan IGASAR PT Semen Padang untuk dapat meraih prestasi. Ini kami berterima kasih kepada yayasan IGASAR PT Semen Padang dengan sekolah-sekolahnya, memberikan apresiasi kepada murid-murid yang berprestasi. Itu membuktikan bahwa pendidikannya bagus, sehingga kepercayaan kami kepada yayasan IGASAR PT Semen Padang menurut sekolah-sekolahnya itu bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Jadi kami bangga dengan adanya universasi ini. Mudah-mudahan ini jadi pemicu bagi murid-murid yang lain atau calon-calon murid yang lain, bisa membuat pendidikan yang bagus di jasa Semen Padang.